dan monggo kita buka session kedua mohon izin tolong diperkenalkan saya ingin mengeluarkan unek-unek Pak Parwoto selama ini saya jujur saja mengabdi di SMP 1 Kartu Harjo itu mulai 2001 sampai sekarang belum diangkat menjadi PNS dan banyak teman-teman saya yang senasib dengan saya meskipun itu juga dari PTT Bidang Desa juga ada terus nasib saya ini mau dibawa kemana Pak Parwoto dengan keperluinan panjenengan yang di Magetan ini saya mohon mau dibawa nanti ada anyep-anyep enggak buat kami para PTT ini terima kasih Pak Parwoto oh ini ada yang mau menyambung ya terima kasih Bapak Putra saya pindah desa di gunungan sudah 13 tahun mengabdi tanpa pindah domisili jadi suami sama anak sekarang diboyong di gunungan demi desa kami yang pengangkatan PNS kemarin kami tidak katut kami bersisa 23 orang ke Kabupaten Magetan dan SK kami adalah SK pusat dimana semua penggajiannya juga dari pusat jadi yang ingin saya tanyakan bagaimana dengan keberadaan kami di BKB Magetan apakah data kami itu ada di dalam sana atau hanya atau hanya tidak ada atau bagaimana saya kurang tahu mohon bimbingan pengarahannya dan serta dukungannya supaya kami yang 23 orang dengan usia di atas 35 tahun dengan rata-rata kerja di atas 10 tahun mohon kiranya Bapak Bupati memperjuangkan kami hingga seperti adik-adik ledeng kami yang sekarang sudah terangkat JPNS dan kami tidak ingin sedikitpun untuk meninggalkan gunungan kami sudah cinta dengan korga disembunan terpasok kinerja dari bukader kami yang sungguh di Ngawi ada di Madiun di Medjaya terbilangan sedangkan di Madiun ini juga kabupaten kenapa? kita tidak punya pintu kor itu satu yang keduanya di desa kami itu ada tanah perumahan irigasi sedangkan letaknya di pinggir jalan disa utama dan ini kami menyampaikan harus ke Bapak Bupati atau PU irigasi atau pengairan terima kasih Pak Bupati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masyarakat khususnya desa gunungan mohon perbaikan jalan atau akses jalan segera dibetulin atau dipercepat karena keluhan keluhan masyarakat khususnya yang berdu milisri di pinggir jalan itu bangunannya pada petak Pak Bupati non-seum ini mohon dipercepat apabila nanti maupun iku nenggo saking karam mojo terus diteruskan ke karam mojo ke timur atau bagaimana monggo nyembungakan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam